Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama UMS Library Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Dari aplikasi Smart Library UMS Bagi sivitas Universitas Muhammadiyah Surakarta Baik mahasiswa, dosen, ataupun karyawan Tapi sebelum itu Saya kasih disclaimer dulu Yang pertama, aplikasi Smart Library ini adalah Aplikasi dari Gramedia Lalu, koleksi di aplikasi ini Tidak sama dengan koleksi yang ada di gedung perpustakaan UMS Kalau misalnya teman-teman nyari buku yang di perpustakaan UMS Ya, harus ke perpus lewat katalog perpus Kalau misalnya mau cari di aplikasi ini Ya, hanya ada buku yang di aplikasi ini saja Selanjutnya, jumlah koleksi e-booknya Yang ada di aplikasi ini Itu terbatas Belum terlalu banyak Karena sesuai dengan jumlah buku yang dilanggan oleh perpustakaan UMS Kira-kira begitu Langsung saja kita mulai Sebelumnya, ini aplikasinya Nanti bisa teman-teman cek Kita kasih tahu juga Gimana caranya teman-teman Step by stepnya dari awal sampai Teman-teman bisa mengakses atau bisa meminjam di aplikasi ini Untuk teman-teman pengguna Android Teman-teman bisa langsung masuk ke Play Store Kalau misalnya teman-teman pengguna iOS Bisa langsung ke App Store Dan searching dengan keyword Smart Library Nah, ini aplikasinya Vendornya Gremedia Kalau misalnya teman-teman belum punya Langsung download saja Karena disini saya sudah punya aplikasinya Langsung saya klik Open untuk membuka aplikasinya Nah, ini akan minta beberapa permission Klik Allow semuanya Ini juga ada term conditionnya Bisa teman-teman baca Ada beberapa baris Setelah selesai Klik Agree Setelah itu muncul lagi Privacy Policy Setelah dibaca Klik Agree juga Nah, ini adalah halaman awal Smart Library Kita akan diminta untuk Memasukkan username dan passwordnya Gimana cara dapat username dan passwordnya Teman-teman bisa langsung Mengisi Google Form Yang ada di bit.ly Slash Smart Library OMS Nanti akan kita cantumkan alamatnya Di bawah video Oke Setelah dimasukkan linknya Akan muncul halaman seperti ini Form pendaftaran OMS Smart Library Nanti bisa Diisi Yang pertama emailnya Lalu nama lengkap teman-teman semua Status civitas akademika Mahasiswa, dosen, atau karyawan Lalu jangan lupa untuk mencantumkan Program studi atau unit Lalu email SSO OMS Untuk mahasiswa itu biasanya NIM at OMS.ac.id Untuk dosen dan karyawan Adalah unit ID at OMS.ac.id Lalu Nomor induk mahasiswa Untuk teman-teman mahasiswa Dan nomor induk kepegawaian Untuk dosen dan karyawan Lalu Nomor handphone atau Whatsapp yang aktif Nah, untuk mahasiswa Ada Yang khusus Yaitu Pertama harus mengupload Foto KTM Selanjutnya Selfie dengan KTM Formatnya JPEG ya Bukan PDF Nah, setelah Selesai diisi Klik submit Yang ada di bawah ini Dan Seperti titatan Teman-teman bisa Mengisi Google Form ini Kapan aja Mau tengah malam bisa Mau pas habis Subuh bisa Tapi Balasannya itu Sesuai dengan Jam kerja perpustakaan OMS Dari jam 8 Sampai jam 4 sore Ya, karena Smart library ini Pendaftarannya Dilakukan langsung oleh Petugas perpustakaan Tidak oleh Sistem Nah, setelah Klik submit Dan mendapatkan balasannya Contoh balasannya Seperti ini Nanti Disini Ada Username Dan juga passwordnya Oke Langsung kita coba Untuk masuk ke Smart library-nya Silahkan masukkan Name Atau username Yang sudah diberikan Oleh petugas Passwordnya Lalu klik Login Oke Setelah berhasil login Teman-teman bisa Lihat Ini tampilan awal Smart library-nya Ini ada beberapa koleksinya Ini Yang ada di Istilahnya kayak Rak Di rak buku perpustakaannya Teman-teman bisa Browse By category Ini tampilannya All category ya Saya coba Searching yang Health Fitness And wellness Nah, seperti ini Ini ada beberapa Tampilan bukunya Saya coba Klik Anti Panik Virus Corona Ini cover bukunya Ini ada review Dari pembacanya Ada klik Borrow Dan ada klik Notify me Notify me ini Berfungsi ketika Bukunya sudah dipinjam Oleh Orang lain Nanti Teman-teman bisa Klik notify me Untuk mengetahui Bahwa bukunya sudah Dikembalikan Nah, disini ada Summary-nya Ada informasi Bukunya Dan ini ada Review-nya Oke, langsung saja Kita coba Untuk klik Untuk pinjam ya Silahkan klik Borrow Ditunggu Sedang download Nah, setelah selesai Nanti akan muncul Tombol Hijau seperti ini Klik Read Untuk membaca Nah, lalu Gimana sih Cara pengembaliannya Cara pengembaliannya itu Teman-teman bisa Lihat di Klik Device Tab Device Di sini ada Buku yang Teman-teman pinjam Lalu Ada tombol Tiga titik Di kanan bawah Diklik aja Klik-klik Untuk baca lagi Atau return Untuk Dikembalikan Tapi Yang kedua Juga bisa Teman-teman biarin aja Nanti Kalau misalnya Masa pinjamnya Sudah habis Dia otomatis Akan kembali sendiri Di koleksinya ini Ada tulisan Valid Untile Tanggal Sekian 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 Nah Nanti Kalau misalnya Sudah lewat tanggal itu Bukunya akan Otomatis kembali sendiri Kegunaan Aplikasi ini Itu Sebagai Tambahan referensi Teman-teman semua Dan juga Tambahan informasi Untuk Pengerjaan skripsi Tesis Tesis Dan Dissertasi Atau Bisa juga Teman-teman Jadikan bahan Bacaan santai Ketika teman-teman Daripada Scrolling twitter Yang gak penting Kan Bisa Langsung aja Buka Smart library Pilih bukunya Lalu Pinjam Dan Dibaca Apalagi ya Kayaknya Itu sih Tapi Oh iya Ada yang lupa Saya ulangi lagi ya Disclaimer Yang tadi Bahwa Aplikasi ini Vendornya itu Gramedia Yang buat Gramedia Lalu Koleksi yang ada Di aplikasi Smart library itu Berbeda Sama koleksi Yang ada di gedung Perpustakaan UMS Kalau misalnya Teman-teman Mau cari buku Yang di perpustakaan UMS Carinya lewat Katalog Di Library .ums .ac.id Kalau misalnya Teman-teman Mau nyari buku Yang buat bacaan Santai di Smart library Tinggal Searching Atau Pilih Berdasarkan Kategori Lalu Jumlah koleksi Yang ada di Smart library ini Masih terbatas Sebatas Jumlah Yang dilanggan Oleh perpustakaan UMS Jadi sifatnya Perpustakaan UMS Berlanggan Ke Gramedia Untuk Menyediakan Bahan bacaan Atau bahan bacaan Tambahan Untuk Teman-teman Semua Kira-kira Begitu Apalagi ya Nanti Kalau misalnya Teman-teman Ada pertanyaan Bisa Mengajukan pertanyaan Ke nomor Whatsapp Centernya Perpus Atau ke Sosial media Perpus Nanti akan Kita berikan Di akhir video Akhir kata Saya Mas Ridayat Terima kasih Atas Perhatiannya Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Selamat menikmati